Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Jadwal Korea Filik Women Volleyball putaran kelima hari ini, Sabtu-Tanggal 3 Februari 2024. Serta daftar klasemen, top score, statistik, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea Filik Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 61 poin. Diikuti hunggup Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 56 poin. Pada posisi ketiga di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 43 poin. Daegeon Red Spark di posisi keempat, dengan koleksi 39 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 33 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi keenam, dengan koleksi 25 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPEP Persevings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea Filik Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 723 poin. Diikuti Britannia Abercrombie pada posisi kedua, dengan 677 poin. Fanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 637 poin. Yasmin Bedart Gani di posisi keempat, dengan 576 poin. Dan Leticia Momabasoko di posisi kelima, dengan 559 poin. Selanjutnya pada posisi keenam di tempat Ikim Yeon Kong, dengan 552 poin. Megawati Hangestri di posisi ke-7, dengan 528 poin. Jelena Melajenovic di posisi ke-8, dengan 501 poin. Giovanna Milana di posisi ke-9, dengan 463 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Yang Hyojin, dengan torehan 380 poin. Berikut jadwal Korea Filiq Women Volleyball putaran ke-5 hari ini, Sabtu-Tanggal 3 Februari 2024. AI Paper Savings Bank vs Expressway High Pass, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini statistik kedua tim sampai dengan saat ini. AI Paper Savings Bank dari 25 kali pertandingan baru meraih 2 kali kemenangan, dan mengalami 23 kali kekalahan, dengan set 22-73, dan memoleksi 7 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 36,71 persen, serta blocking per set sebesar 2,17. Sedangkan Expressway High Pass dari 25 kali pertandingan meraih 8 kali kemenangan, dan mengalami 17 kali kekalahan, dengan set 37-60, dan memoleksi 25 poin. Untuk tingkat serangan sebesar 38,46 persen, serta blocking per set sebesar 2,4. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Expressway High Pass vs AI Paper Savings Bank. Expressway High Pass unggul 4-1 atas AI Paper Savings Bank, dengan skor akhir 3-1, 2-3, 3-1, 3-2, dan 3-0. Jadwal Koreafilic Women Volleyball, Minggu-Tanggal 4 Februari 2024. Daejeon Red Spark vs Hyundai Hill State, jam 14.00 Waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs Daejeon Red Spark. Hyundai Hill State unggul 4-1 atas Daejeon Red Spark, dengan skor akhir 3-0, 0-3, 3-1, 3-2, dan 3-0. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.